Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu dan Bapak kita teruskan kembali Belajar mengenal huruf hijaiya bagian dasar diktat A1 Kalau kemarin sudah sampai halaman 9 Ini 9 Mimnun wauha Kemudian halaman 10 nya Lam alif hamzah iya ya Kita akan meneruskan ke halaman 11 Ini lam alif hamzah iya Nah di halaman 11 ini Ada huruf yang sering dibaca sama Artinya Orang sering baca huruf yang sama Kalau dibaca sama Boleh gak Jah? Enggak Enggak boleh Kalau huruf beda dibaca sama Ngapain harus ada huruf yang berbeda Kalau hurufnya beda dibaca sama Berarti artinya salah Nah berubah arti Antara sin dan sod Ini apa yang merah? Sin Yang kuningnya? Sod Sod Nah sering kali sin ini Sin Sin ya Sod terutama kalau berbaris kasro Sirotol Sod Bukan sirotol Bukan dengan sin Tapi dengan sod Ini sin Ini sod Kemudian juga sering ada yang membaca Antara do dan zo Ini apa yang hijaunya? Do Do Yang Yang biru Birunya? Zo Zho Ini sering Walau dolin Ada yang walau jolin Ada bukan Walau dolin Zho Rabbana zhalamna Zho Berjakan Rabbana zhalamna Ini do dan zo Sering ketuker antara do dan zo Merahnya Sin Kuningnya Si Kuningnya Belum berbaris Sod Sod Merahnya Sin Kuningnya Sod Hijaunya Dod 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 Birunya Birunya Zho 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 Merahnya Sin Kuningnya Sin Kuningnya Sod Hijau Dod Biru Zho Ini zho Zho Ini sering kali Ini unsurnya yang hijau itu kan D Do Bedakan dengan Ini yang biru unsurnya Zho Zho Mirip ada O Juga ini Do Bulet walau do Ini zho Ini sering kali orang membaca sama Kalau membaca sama berarti salah Sin Sod Dod Zho Merahnya Sin Sin Kalau ayah kasih baris di atas patah bunyinya jadi Sa Sa Dibawah jadi Si Si Domah jadi Su Su Sasi Su Bedakan dengan yang ini Yang kuning Hurufnya apa So So Sode Berbaris di atas jadi So Di bawah jadi Si Bukan si Tapi Si Si Ada unsur H nya Si Nah ini Bukan sirotol Bukan sit Bukan sin Tapi sod Sirotol Nah ini orang sering keliru Kalau berbaris kasroh terutama ya So Solat Basok Soto So Si Kalau berbaris domah Su So So Ini kalau berbaris patah jadi Do Do Berbaris kasroh Di Di Berbaris domah Do Yang ini berbaris patah Zo Agak rapuh ya Zo Berbaris di bawah Z Z Berbaris domah Zo Nah itu ya Ini Bunyinya jadi So Ini bunyinya jadi Si Si Ini bunyinya jadi Do Ini bunyinya jadi Z Z Ini bunyinya jadi Su Ini bunyinya jadi Si Ada Ada H nya Si Si Ini bunyinya jadi Di Ini bunyinya jadi Du Ini jadi bunyinya Zu Ini Z Ini Z Bukan Z Jadi kita harus lihat tergantung huruf itu bunyinya Barisnya A atau O Ada yang berbunyi A Ada yang berbunyi O Kemudian Merahnya Alif Merahnya Alif Kuningnya A Hijaunya Birunya Ini huruf yang sering dibaca sama Alif Ada Alhamdulillah Alamin Beda artinya Kalau pakai alif Alamin Alhamdulillah Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Tapi kalau dibaca Alhamdulillah Bila alamin Lain lagi Alamin Siksa Adabun alim Beda Jadi tolong dibedakan Antara alif dan a'in Ya A Karena beda bunyi Beda arti Kalau dikasih baris jadi A A Dikasih kasrat jadi I Dikasih doma jadi U Dikasih patah jadi A Agak Agak keselak di tenggorokan Dikasih baris Kasrat A A Dikasih doma O Jadi beda Ini yang merah Yang merah ini A I O Ini yang kuning A Beda A I O Beda huruf Pengucapan Beda arti Yang hijau Kalau dikasih patah jadi Tak Dikasih kasrat jadi Di Dikasih doma jadi T Tati Ini Ini huruf A Ini unsur A Ini unsur huruf O Dikasih patah jadi T T Dikasih kasrat jadi T Dikasih doma jadi T 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 Mulutnya agak munyinyu ya T T T T T T T Merahnya H Nih H H H Beda Merahnya H Kuningnya H T Tuh ya Huruf yang sama kelihatannya nih Ijaunya D 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 Tuh D D 8 titik doang Ada titik sama enggak ada titik tapi bunyinya beda ini dal ini lal kalau yang merah dikasih baris jadi H H H Yang kuning jadi H H Gede H Kalau yang hijau D D Yang biru Z Z Yang merah dikasih kasro H H Bersih H Yang kuning dikasih kasro H H Yang hijau dikasih kasro D D Yang biru dikasih baris di bawah Z Itu beda ya Beda Dikasih doma H H Yang kuning dikasih doma H H Yang hijau dikasih doma D D Yang biru dikasih doma D Kenapa disebut metode pelangi metode ini Karena ada warnanya nih Merah Kuning Hijau Di langit yang biru Dikasih patah H Dikasih kasro H Dikasih doma D Dikasih kasro Z Ini du Ini ri Bedakan ya Antara dal dan zal Itu Merahnya Bukan Ujung lidah Fa Fa Kayak digigit lidahnya Fa Yang kuningnya Fa Saya suka es Kuning es Biasa Itu ya Fa Bedakan dengan sin Fa Sin Sin Yang hijaunya Nih ada tulisan di bawah Jim Bedakan dengan yang birunya Z Z Z Z Ini Jim Keras Ini zai Sepintas sama Tapi kalau dibaca sama Jadi artinya beda Ini Dikasih patah jadi Sa Ujung lidah ya Sa Ini dikasih patah jadi Si Sa 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 juga Kan patah di atas Ini dikasih patah jadi Ja Ini dikasih patah Yang biru Za Dikasih kasro Si Si Ujung lidah Si Dikasih kasro Si Dikasih kasro Ji Digitak Moi Ji Dikasih kasro Zi Itu beda ya Ini dikasih doma Su Su Dikasih doma Su Su Sasi Su Biasa Susi Sasi Susi Ini kalau pakai Sa Su Agar rapuh Dikasih kasro Jadi Si Dikasih kasro Jadi Si Dikasih kasro Jadi Ji Dikasih kasro Jadi Zi Zi Z Merahnya Dikasih kasro Ini membedakan huruf yang bertitik satu Ini titik satu Merahnya Z Z Kuningnya Z Z Hijau Nya Do Jadi huruf hijai itu ada yang tidak bertitik Ada yang bertitik satu Ada yang bertitik dua Ada yang bertitik tiga Ya Itu Ada juga hurufnya sama Bedanya cuma di titik Merahnya ini La Ya Kalau yang tidak ada titik Dal Kalau dikasih patah jadi Z Dikasih kasro jadi Zi Dikasih doma jadi Zu Yang ikuninya Zai 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 Kalau dikasih baris Ji Hilang jadi Zi Z Dikasih kasro jadi Zi Zi Dikasih doma jadi Zu Nah hijaunya Do D-H-O D-H-O Do Dikasih patah jadi Do Dikasih kasro jadi Di Dikasih doma jadi Do Nah ini tolong diingat betul-betul Huruf-huruf yang mempunyai titik Antara Zal Yang titiknya satu Zai Dan Do Kemudian ada juga titik yang bertitik satu Titik di bawah jadi Ba Nah ini kalau mengenal ini gini caranya Nyejah Titiknya di bawah Di bawah Berarti pertama hurufnya apa Ba 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 di bawah Berarti ba Hurufnya ba Titiknya naik 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 ke puncak gunung Berarti ini huruf N Nun gitu ya Ingat-ingat Bawah Ba Naik Nun Titik satu Di bawah Ba Titiknya satu Di atas Nun Nanti ada titik dua Di bawah Ya Titik dua Di atas Tak Itu ada ya Jadi huruf-huruf Ya itu ini Yang Yang memikin bingung Itu Hurufnya sama Bedanya cuman titik-titik Saja Titik-titik Beda titik-titik Berubah lagi Ini yang ada titik di bawah Jadi Ja Jim Berbaris Titiknya di atas Jadi Ho Kalau ini dikasih Baris di atas Jadi apa bunyi Ba Di bawah Bi Di atas Bu Ini Na Ni Nu Ini Ja Ji Ju Ini Ho Hei Ho 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 Kalau di acak Dimana Ini jadi apa bunyinya Na Ini jadi apa Bi Ini jadi apa Ja Ini jadi apa Ho Kalau ini jadi apa Bu Ini apa Ji Ini apa Ho Ini apa Nu Oke pinter Ini kasih Ini apa Na Ja Bi Ho Ya Itu Merahnya Ba Kuningnya Nun Hijaunya Jim Jim Birunya Ho Perhatikan baik-baik Ini Cuman beda Posisi titik Memang bentuknya Agak beda ya Kalau Ba Kan Kayak Perahu Kalau Nun Lebih Bulet Tapi Kalau di kalimat Ini sama Anca Perbedaannya Cuman titik Ini titiknya Di bawah Nun Titiknya Di atas Jadi Eh titiknya Di bawah Jadi Bah Titiknya Di atas Jadi Nun Gurunya Jadi Lupa Titiknya Nanti Jadi Dua Jadi Ya Titiknya Di atas Dua Jadi Tak Tiga Jadi Tak Permainan Titik-titik Lupa Titik Lupa Ini Ini juga Sama Tuh Apa Bedanya Bentuknya Sama Titiknya Kalau Titiknya Di bawah Jadi Titiknya Di atas Jadi Kalau Tidak ada Titik Jadi Apa H Itu Ya Nah Ini Perlu Diingat Diulang Ulang Insyaallah Walaupun Yang ideal Belajar Pakai Guru Enggak Pakai Guru Juga Anggaplah Saya Gurunya Belajar Terus Ulang Lagi Merah Zok Kuning Zok Belum Berbaris Hijaunya Pak Kalau Ini Kasih Garis Di bawah Dikasih Patah Zok Dikasih Doma Dikasih Patah Dikasih Kasro Dikasih Doma Dikasih Patah Dikasih Kasro Dikasih Doma Fuh Gitu Ya Nanti Latih Sendiri Ini Bunyinya Jadi Go Ini Bunyinya Jadi Z Ini Bunyinya Jadi Fuh Ini Bunyinya Jadi Zok Ini Bunyinya Jadi Gwi Ini Bunyinya Jadi V Ini Bunyinya Jadi Z Ini Bunyinya Jadi Fuh Ini Bunyinya Jadi Gu Dilatih Terus Seperti Itu Kenali Karena Belum Selesai Pelajaran Kita Perjuangan Kita Ini Baru Mengenal Huruf Nanti Ada Berubah Huruf 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 Yang Berubah Bentuk Nanti Kita Akan Belajar Sekarang Ada Huruf Yang Bertitik Dua Kalau Titiknya Di Bawah Jadi Dua Jadi Kalau Titiknya Di Atas Jadi Titiknya Tiga Sama Sama Tiga Tetapi Beda Bentuk Yang Pertama Ini Yang Merah Bunyinya Apa Yang Kuning Syin Syin Syak Kalau Berbaris Kalau Berbaris Betul Jadi Syak Tapi Kalau Belum Berbaris Ini Syin Jadi Kalau Ini Bunyinya Tak Di Bawah Tuh Coba Bayangkan Kalau Kalau Kita Titiknya Lupa Dipikir Ini Tak Jadi Dipikir Ya Ketuk Ya Udah Baci Kurangnya Nggak Nggak Akan Bener Ini Kalau Berbaris Di Atas Jadi Ya Di Bawah Doma Nah Ini Sering Ketuker Bapak Ibu Antara Tak Harusnya Ya Lamun Dibaca Tak Lamun Itu Titiknya Sama Sama Tiga Cuman Beda Kalau Yang Satu Yang Satu Rumahnya Satu Yang Ini Rumahnya Dua Kalau Yang Merah Jadi Sak Poning Jadi Shin Nah Ini Korban Ikro Ya Karena Ikro Sudah Berbaris Ini Jadi Ini Jadi Apa Ini Bisa Tapi Kalau Nyebutin Belum Berbaris Dia Bingung Karena Di Metode Ikro Semuanya Sudah Berbaris Itu Jadi Gurunya Harus Agak Rajin Mengajarkan Kalau Sebelum Berbaris Bunyinya Apa Nah Itu Penting Itu Untuk Huruf-huruf Pekoto A Nanti Atau Huruf-huruf Pawat Suar Huruf-huruf Yang Ada Di Awal Surat Alif Lam Itu Dibacanya Apa Adanya Ini Jadi Si Si Ini Si Ini Su Ini Su Ini Ada titik Dua Antara Tak dan Ya Ada titik Tiga Antara Tak dan Shin Kita Belajar Sama Bentuk Coba Perhatikan Bentuknya Sama Yang Membedakan Apa Titiknya Kalau titik Di bawah Jadi Satu Jadi Ba Titiknya Dua Jadi Ba Titiknya Tiga Jadi Ba Belum Lagi Nanti Titik Satu Di bawah Ba Ada Lagi Nanti Titik Satu Di atas Jadi Tak Non Non Titik Satu Titik Dua Di bawah Titik Dua Di atas Titik Dua Di atas Ini Tak Ada Lagi Nanti Titik Dua Di bawah Jadi Ya Tuh Kalau Titik Tiga Nggak Ada Yang Di bawah Adanya Tak Kecuali Nanti Menulis Sudah Melayu Ada Seperti Itu Itu Ya Batasa Sama Bentuk Beda Titik Ini Diingat Baik Bentuk Sama Nggak Ada Beda Kayak Kembar Coba Bedanya Ada Tayi Lalat Satu Di hidung Tayi Lalat Satu Di dagu Satu Nggak Ada Tayi Lalat Ini Ada Tayi Lalat Semuanya Batasa Nah Kemudian Ini Sama Bentuk Beda Titik Tuh Titiknya Di bawah Jadi Jim Masih Asli Nggak Ada Titik Ha Titiknya Di atas Jadi Jim Merah Jim Kuning Hijau Merah Jim Kuning Hijau Merah Hijau Kuning Biru Nggak Ada Ini Ini Juga Sama Sama Bentuk Beda Titik Bentuk Sama Persis Bentuk Sama Persis Yang Nggak Ada Titik Ini Tok Merah Yang Ada Titik Jadi Yang Nggak Ada Titik Ini Ain Yang Ada Titik Jadi Tuh Ya Sama Bentuknya Ini Yang Saya Sering Bilang Kesulitan Kita Belajar Al-Quran Karena Banyak Huruf Yang Sama Tapi Kalau Sering Nggak Ada Yang Susah Ternyata Satu Satunya Agama Yang Apa Yang Sebanyak Penghapal Penghapal Kitab Suci Adalah Al-Quran Kalau Kitab-kitab Yang Lain Gak Ada Yang Harang Hapal Kalau Quran Hapal Titik Titik Hapal Coba Bayang 30 Susah Bukan Satu Orang Orang Banyak Yang Hapal Quran Ya Allahu Akbar Hebat Mu'jijat Terbesar Ini Quran Merah Kuning Apa Bedanya Antara Merah Dan Kuning Karena Yang Teng Ada Titik Yang Teng Ada Titik Yang Ada Titik Apa Bedanya Antara Hijau Dan Biru Karena Yang Hijau Gak Punya Titik Yang Biru Punya Yang Ada Titik Yang Hijau Apa Ain Yang Biru Irin Bagus Ini Sama Bentuk Beda Titik Sama Bentuk Beda Titik Ini Putsama Tuh Titiknya Di Bawah Titiknya Di Atas Nah Non Non Nah Kalau Berbaris Titiknya Ini Bentuknya Sibik Mirip Sebetulnya Kalau Udah 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 Ditulis Di Quran Sama Ini Cuman Bedanya Kalau Titiknya Satu Jadi Fah Kalau Titiknya Dua Jadi Kof Kof Ini Kalau Kalau Masih Sendirian Seperti Ini Tapi Kalau Dalam Kalimat Ini Sama Antara Fah Dan Kof Yang Membedakan Antara Titiknya Kalau Titiknya Satu Fah Titiknya Dua Kof Ini Diingat Betul Merah Buning Birunya Birunya Biru Kof Hijau Baru Ibu Tawa Lupa Warna Dia Kemudian Sama Bentuk Beda Titik Bentuk Sama Yang Ada Titiknya Jadi Z Gak 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 Merah Gak Dal Dal Aslinya Kuningnya Zal Zal Hijaunya Rho Birunya Zai Zai Gak 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 Ini Kalau Belum Baris Dal Kalau Baris Jadi Dadidu Ini Sudah Berbaris Ini Belum Baris Zal Sudah Berbaris Zadidu Ini Ror Ror Ini Zai Jadi Zazidu Kemudian Huruf-huruf yang berbunyi O Apa maksudnya Pak Ari Ini Huruf-huruf ini Kalau saya sering bilang Ada huruf Jawa Ada huruf Sunda Ada Presiden saya itu Pak Jokowi Joko O Tapi tetangga saya Pak Jaka A Karena orang Sunda Tetangga saya Ada Pak Soekarna Itu CS saya dulu ya Pak Soekarna Ada presiden saya Presiden pertama saya adalah Pak Insinyur Soekarno Berarti Ah Pak Ari Ngaco Mana ada Di Arab Oh Gak ada Gak ada Oh Cuman Apabila ini Berbaris Patah Bunyinya Ada unsur O Kho Rok So Dok Nah Ini Yang menjadi masalah Orang-orang Melayu Orang-orang Seberang Malaysia Kho Roknya jadi Kho Roknya diri Raksanya jadi Sa Rok Roknya diri Dana Ini Ini Saya pernah Ngajarin orang-orang Aceh juga sama Gak ada Pak Ari Gak ada Oh betul Di Arab Gak ada Oh Tapi ada Huruf-huruf tertentu Apabila dia Berbaris patah Dominan berbunyi Oh Atau Betebel Kayak Allah Mana ada Allah Rasulullah Ada Rasulullah Rasul Salat Mana ada Salat Sholat Ya ini Huruf-huruf yang Berbunyi Terutama Apabila Berbaris Fatah Kho Rok Sodo Coba Merahnya Berbaris apa Zim Ah Jim Jim Kho Kho Kan di Tidak Kho Bentang-bentang Puasa Lupa Merahnya Apa Kho Kho Kalau Jim Titiknya Dibawa Neng Ini baru Jim Titiknya Dibawa Lupa Ya Kuningnya Rok Hijaunya Dok So Hijau Biru Dok Dok Nah Apabila dia Berbaris patah Ini bunyinya Jadi Kho Ini bunyinya Jadi kuning Kho Yang hijau Jadi So Yang biru Jadi Merahnya Berbaris Kho Kuningnya Kho Hijaunya Dok Hijau So Biru Dok Jangan ketuker Nih Karena ini hurufnya So Dandu Sama Bedanya Cuma Dititik Kalau ada Titik Jadi Dok Gak ada Titik Jadi So Jauh Harus Jadi Dibaca Shalat Jadi Karena Dipikir Nih Dok Jadi Dolat Dolat Shalat Harusnya Walad Doli Jadi Walad Shalit Hati-hati Jangan Sampai Ketuker Itu Ini huruf-huruf Yang berbunyi Oh Apabila Berbaris patah Kalau berbaris kasar Tidak Begitu H Ri Si Cuma ada Usir O Yang 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 Lebih Dominan Berbaris Patah Berbaris Dombah Kho R Su Do Jadi Yang Dominan O Itu Berbaris Patah Kho Ro So Do Kalau berbaris Kasrah Chi Ri Si Di Berbaris Dombah Tidak Begitu Kho Kho Ro Su Ada Usur H Su Do Waduh Ya Bukan Do Tapi Oduh Ya Gurunya Lupa Do Kemudian Ini Urub 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 Bunyi O To Z O Go Merah To Kuningnya Z Hijaunya O O O O Kuningnya Kho Nah ini Lebih dominan Ngajarin Seperti ini Sudah Berbaris Ini Kalau Berbaris Patah To Ini Z Ini Go Ini Kok Karena Haji Jah juga Sudah terkontaminasi Dengan ikro Jadi susah Kalau gak berbaris Dia bingung Ya Kalau berbaris Baru bisa bunyi Tapi gak apa-apalah Gak masalah Karena Kur'an itu Berbunyi Nantinya Cuman jadi Masalahnya Buat Kur'an Membaca Awal surat Kayak Alif Lamin Kayak gitu Doang Ini Jangan Ini To Memang Ada Ini Jangan Kalau Belum Berbaris Ini Jadi Bukan Go Kalau sudah Berbaris Jadi Go Jadi Kalau Berbaris Di bawah Jadi Ti Ini Jadi Ini Ini Kalau Berbaris Doma Ini 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 Huruf Huruf Yang Berbunyi Oh Ya Itu Tadi Tidak Semuanya Tidak Semuanya Berbaris Oh Hanya-Hanya Beberapa Huruf Aja Ini Jadi Berarti Dari Sini Tadi Ada Berapa Huruf Nih Tadi Ini Ya Ho Ro So Do Empat Empat Ditama To So Goko 8 8 Ini Itu Cuma 8 Tapi Ini Akan Berpengaruh Huruf Yang Berbunyi Oh Nanti Pada Saat Huruf Lain So Nanti Kita Belajar Di Diktat A2 Setelah Ini Diktat A1 To Zo Go Ko To Zo Go Ko To Zo Go Ko Ini Kalau Berbaris Ini Sudah Sudah Bunyinya Jadi To Zo Go Ko Kalau Berbaris Ini Setep To Sama Zo Ini Rin Ini Rin Ini Kof Ini Rin Nah Ini Huruf-huruf Yang Berbunyi O Kemudian Ada Lagi Huruf Termasuk Huruf Egois Huruf Egois Huruf Yang Tidak Bisa Disambung Alif Dal Dal Ro Zay Wau Hamzah Artinya Apa Kalau Dia Setelah Huruf Ini Tidak Bisa Nyambung Dengan Huruf Berikutnya Itu Namanya Huruf Egois Huruf Yang Tidak Disambung Merah Apa Alif Kuning Dal 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 Basi Asli Hijaunya Dal Dal Birunya Rok Hitam Zay Ini Violet Ungu Violet Wow Merah Hamzah Nah Kalau Ini Berbaris Jadi A A Dikasih Kasro I Dikasih Doma U Dikasih Pata Da Dikasih Kasro Di Dikasih Doma Du Dikasih Pata Z Dikasih Kasro Z Dikasih Doma Z Dikasih Pata Ro Dikasih Kasro Re Dikasih Doma Ro Dikasih Pata Ro Z Z Z Z Dikasih dikasih roh Z dikasih doma Z dikasih patah Wow jadi wah dikasih kasro Wih dikasih doma Hamzah dikasih patah A sama seperti Alip ya dikasih kasro dikasih doma Oh cuman apa bedanya Alip dan Wow nanti dibahas ya huruf-huruf yang hidup itu sebetulnya bukan Alip tapi Hamzah Alip itu fungsinya bukan bukan seperti ini salah nih ceritakan Indonesia Alip itu fungsinya hanya sebagai huruf pemancang ini huruf-huruf egois huruf-huruf yang tidak bisa disambung apabila disambung dengan kalimat berikutnya dia ngegantung nggak bisa nggak bisa nyambung ya nggak bisa nyatu kemudian nah ini huruf-huruf yang berbaris patah dibaca pendek coba baca barta hundreds initial tirep bisa sa-sa-sa-sa-sa-sop dot to-so-ta-sade-rho PP-S Hai Kak la ma na wa ha dalam alif enggak jadi a-a-a dalam alif kebiasaan ngaji dalam alif ini enggak dalam alif ini a-a-a ini ya tuh lihat baik-baik ya yang merah ini tanda merah ini namanya patah-patah itu mewakili bunyi a tuh patah jadi a tuh ya hit biru birunya hurufnya B jadi bak T jadi tak sah-sah-sah tuh jadi yang merah ini sama seperti vokal dalam huruf latin a tuh mewakili patah mewakili a sementara yang kasro tuh ibi mewakili huruf Iya seperti i coba baca ibi HB isi diplikasi hidil eigenlijk sih sih atau hanya sih descriptive ini B ini ada hanya tahun Treyldi ini ada hanya juga Z ini kayak neken ya ditengkorokan ditengkorokan juga harus tengkorokan ini 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 kaki ini kakiku ini 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 kemudian ini berbaris domah yang merah mewakili U mulai U Bu Tu Su Ju Hu Hu Zu Du Ru Zu Su 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 D H O Du 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 Ini Th O Ada H Nya Tu Ini Z Ada H Nya Zu Ini I I Ini Sudah mulai Latihan panjang Nanti setelah dikitat A1 ke dikitat A2 Ini sedikit lagi ya Satu lagi nih Bacaan panjang dan pendek Baca Bata Taba Yana Naya Alama Alimi Syahada Syahidi Ma Ha Kihadi Jihadi La Ka Na 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 dulu Ba Yana Ba Yana Nggak salah Yang panjangnya banyak doang Bayana 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 Abadak Ada tekniknya lagunya Abadak Malaka Malaka Maliki Maliki Nah ini diktat A1 Ibu dan bapak pelajari diktat A1 Nanti kita belajar sama Ajeja diktat A2 Nanti diktat A2 ada A, i, u, b, b, i, bu, semua Sampai nanti kita mengenal Perubahan huruf ya Perubahan huruf-huruf yang berubah bentuk Apabila disambung Terima kasih untuk semuanya Bila hitabik wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh